Menurut data FAO, pada 2016 Indonesia bertenggar di posisi kedua produsen rumput laut terbesar di dunia. Di level nasional, Sulawesi Selatan memegang peranan penting sebagai salah satu provinsi penghasil rumput laut terbesar yang aktif menyokong kebutuhan industri. Dan kami hadirkan ragu manu untuk Anda. Mangambe Daeng Siama mulai menjadi pembudidaya rumput laut sejak 15 tahun lalu di Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Berawal dari budidaya rumput laut jenis Kateni, pada 2013 Daeng Siama mulai beralih mengembangkan rumput laut jenis Gracilaria yang biasa digunakan untuk industri agar. Dengan modal 3 juta rupiah, saat ini pria yang akrab di sapa Daeng Siama ini mampu memproduksi 1,5 ton rumput laut kering jenis Gracilaria sekali panen. Keuntungannya mencapai 6 hingga 7 juta rupiah hanya dalam satu siklus masa panen selama 45 hari. Kepada CNN Indonesia yang datang ke Takalar atas Undangan Organisasi Pengembangan Industri PBB atau UNIDO, para petani menyatakan bahwa pendapatan dari rumput laut ini cukup besar. Ya, pendapatannya luar biasa. Lumayan lah. Lumayan. Bagi saya, karena satu kali panen, kalau panen total itu ada satu ton setengah. Kalau satu ton setengah dikali 7 ribu, berarti 10 juta 500. Jadi siapa yang tidak bangga kalau kita tidak perbaiki ini, kita punya anodisi lokasi. Setidaknya ada tiga jenis rumput laut unggulan di Takalar, Sulawesi Selatan, yakni Kateni, Spinosum, dan Gracilaria. Namun, dari ketiganya, Gracilaria atau yang oleh warga disebut sango-sango laut ini menjadi jenis rumput laut yang berkembang menjadi tanaman endemik berkualitas yang diklaim hanya dapat tumbuh subur di sepanjang pantai desa Ujung Baji. Karena itulah, sejak budidaya Gracilaria dirintis pada 2009, para petani di desa Ujung Baji mulai beralih. Lantaran kualitas dan pendapatan yang dihasilkan dari rumput laut jenis ini dinilai lebih menguntungkan. Dan saya lihat hasilnya, bagus sekali hasilnya ini Gracilaria daripada Katoni. Karena di sini satu kali mengikat, biayanya 1.500, satu kali mengikat, satu bentangan. Itu bentangannya, sebelum dibawa turun, 45 hari sudah dipanen. Kalau sudah dipanen 45 hari, kita tunggu lagi belakangnya 45 hari dipanen lagi. Jadi kita satu kali saja membibit, sampai 4 tahun tali dibawa. Kualitas rumput laut Gracilaria di desa Ujung Baji ini pun telah diakui secara nasional. Bahkan, Gracilaria yang dihasilkan juga telah dipasok ke perusahaan pemegang tepung Agar-Agar PT Agarindo Bugatama. Kami memiliki target, target untuk memproduksi sampai 500 ton. Untuk pertama ini 500 ton per bulan, di mana harapan kami ya kalau memang bisa mencapai lebih dari 1.000 ton per bulan juga tidak ada masalah. Karena memang jenis Gracilaria yang dikembangkan di daerah Takalar ini adalah jenis yang berkualitas. Menurut data di Sperindak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Takalar setidaknya menyumbang lebih dari 1.000.000 ton produksi rumput laut berbagai jenis di sepanjang 2016. Hal ini membuat Takalar masuk sebagai salah satu kabupaten produsen rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan. Adia Fitriana, Takalar Adia Fitriana, Takalar Adia Fitriana, Takalar